Halo guys, balik lagi dengan aku Rizky. Oke, kali ini aku mau bagikan update-an Mi Gallery di MIUI 13. Dan di sini ada fitur baru di Mi Gallery versi ini guys. Oke, dan langsung aja kita masuk ke cara update-nya. Pertama yaitu kita perlu mendownload dulu untuk Mi Gallery versi terbaru ini. Dan untuk link download-nya sudah aku taruh di kolom deskripsi, kamu bisa langsung aja download. Oke, dan setelah di-download, di sini kamu bisa langsung aja menginstall aplikasinya seperti menginstall biasanya. Oke, setelah selesai, di sini kita lanjut untuk melihat fitur baru apa aja yang ada di Mi Gallery versi terbaru ini guys. Ya, yang pertama yaitu kita masuk ke menu editing foto. Dan di sini ada 3 menu baru. Yang pertama yaitu ada menu basic, kemudian ada menu AI, dan ada tambahan menu beauty. Di mana di sini kita bisa menambahkan filter, ada yang smart dan juga ada yang skin. Oke, kemudian kita masuk ke menu AI, dan pertama di sini ada menu eraser. Dan di eraser ini ada tambahan fitur baru, yaitu remove people secara otomatis. Jadi kita bisa langsung aja tap remove people ini, dan di sini si AI akan secara otomatis menyeleksi objek orang yang ada di foto kita. Kemudian di sini kita bisa langsung aja pilih objek mana yang akan kita hapus. Kita bisa tap aja, dan di sini kita bisa pilih untuk hapus. Dan si AI-nya ini keren banget karena dia bisa mendeteksi objek orang yang sangat kecil banget guys. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Kita masuk ke menu sky. Nah, di sini kita bisa geser ke paling kanan, dan di sini nanti akan ada tambahan sky text. Oke, dan di filter ini dia seperti filter kembang api gitu guys. Cuman di sini kita bisa menambahkan text sesuka kita. Oke, langsung aja kita cobain. Oh, ternyata di sini ketutupan gedung guys. Dan kita coba untuk pakai foto lain yang tidak ketutupan gedung ya untuk langitnya. Yap, dan untuk hasilnya seperti ini. Lanjut, di sini kita juga bisa memilih frame. Dan di sini ada beberapa pilihan bentuk frame yang bisa kita pakai. Dan juga kita bisa menyesuaikan ukuran foto kita. Oke guys, ada juga fitur baru di menu editing video. Yuk kita langsung aja masuk ke menu editing video. Oke, kita bisa beralih ke mode pro. Dan di sini ada tambahan banyak template. Di sini disediakan 18 template video guys. Di mana di video sebelumnya itu cuman ada 12 template video. Oke, kita lanjut ke menu caption. Dan di sini ada tambahan auto. Ya, di sini kita bisa menambahkan caption secara otomatis. Jadi seperti menambahkan subtitle gitu guys. Dan ini salah satu fitur yang keren banget di Mi Gallery ini. Oke guys, dan itu tadi tambahan fitur baru di Mi Gallery versi ini. Like video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau udah suka. Dan aku Rizky. Sampai jumpa di video berikutnya.